Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Adi Makayasa adalah penghargaan tahunan kepada lulusan terbaik Dari setiap matra TNI dan kepolisian, yaitu matra darat dari Akademi Militer di Magelang Matra laut dari Akademi Angkatan Laut di Surabaya Matra udara dari Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta Dan matra kepolisian dari Akademi Kepolisian di Semarang Penerima penghargaan ini adalah mereka yang secara seimbang mampu menunjukkan prestasi terbaik di tiga aspek Yakni akademis, jasmani, dan kepribadian atau mental Penganugerahan Adi Makayasa diberikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu putra Batak Yang pernah meraih penghargaan Adi Makayasa Dari Akademi kepolisian Bagaimana profil dan rekam jejaknya? Langsung simak terus ulasan berikut ini Beliau adalah Brigjen Paul Albert Teddy Benhart Sianipar SIKMH Jenderal dengan bintang satu di pundaknya ini lahir di Medan pada tanggal 14 November tahun 1971 Brigjen Sianipar adalah perwira tinggi polri yang saat ini dipercaya mengemban amanat sebagai Karojian Strassops Polri Bapak Albert Sianipar yang merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1994 ini berpengalaman dalam bidang reserseh Pangkat Brigadir Polisi atau pangkat dengan bintang satu di pundaknya didapat beliau pada tahun 2020 Jabatan terakhir Jenderal Bintang satu ini adalah Karops Pol da Metro Jaya Adapun jabatan polri yang pernah diembannya adalah sebagai berikut Kasat 3 Ditres Krim Pol da Sumatera Utara Kapolres Pematang Siantar pada tahun 2011 Kapolres Karo pada tahun 2013 Wadi Res Krim Mumpolda Metro Jaya pada tahun 2014 Kasup Ditlima Ditipit Narkoba Bares Krim Polri pada tahun 2015 Dires Krim Mumpolda Sultan pada tahun 2017 Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidung Bares Krim Polri pada tahun 2017 Karops Polda Metro Jaya pada tahun 2019 Karojian Strassops Polri 2020 hingga sekarang Karojian Strassops Polri 2020 hingga sekarang